Dilihat sekilas penampilan buah ini mirip cabai hijau besar atau sayur oyong yang memiliki bulu-bulu halus di permukaan kulitnya. Meski begitu, nyatanya okra atau okro tidak termasuk keluarga sayur. Okra bukan sayur karena memiliki biji-bijian di dalamnya. Okra adalah buah polong-polongan berbentuk kapsul yang dihasilkan dari tanaman berbunga bernama Abelmoschus esculentus. Okro dilapisi bulu karena sebetulnya masih termasuk ke dalam keluarga perdu atau kapas-kapasan mavasiae. Tanaman induk okra masih bersaudara dengan pohon kapuk randu, pohon coklat kakau tembakau, serta bunga kembang sepatu. Hasiat Okra 1. Meredakan penyakit asma Makan sumber vitamin C yang tinggi seperti okra, memiliki vitamin C sebanyak 21 mg telah terbukti dapat membantu mengurangi gejala asma. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Trorax menunjukkan bahwa mengonsumsi buah jeruk atau kiwi dapat menurunkan gejala meni pada penderita asma. Bahkan, manfaat ini juga terbukti walaupun hanya mengonsumsi makanan sumber vitamin C dalam 1 atau 2 kali dalam seminggu. Menurunkan kolesterol Seperti diketahui, tingginya kolesterol dalam tubuh identik dengan penyakit jantung koronir, struk, dan gagal jantung. Manfaat okra yang dapat menurunkan kolesterol ini dikaitkan dengan tingginya kadar serat yang dimiliki okra. Menurut Harvard Health Publications, serat dapat mengikat lemak di dalam tubuh sehingga lemak tersebut ikut dicerna bersama dengan makanan lainnya. 2. Membantu pasien diabetes untuk menurunkan kadar gula darahnya. Serat tinggi yang terkandung di dalam okra dapat mengontrol kadar gula darah. Dalam sebuah penelitian yang dipublikasikan pada tahun 2011 di jurnal ISRN Pharmacetics menyebutkan manfaat okra terhadap penderita diabetes yang mengalami kadar gula darah tidak terkontrol. Serat dari okra juga secara tidak langsung akan mengaruhi kadar gula darah. Semakin banyak serat yang dikonsumsi, maka kadar gula darah cenderung stabil, walaupun tetap dipengaruhi oleh faktor lainnya. Manfaat okra lainnya adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh seseorang. Hal ini terkait dengan jumlah vitamin C serta zat antioksidan okra yang tinggi. Vitamin C sendiri dapat merangsang produksi sel darah putih yang menjadi komponen penting dalam sistem kekebalan tubuh. Sementara, zat antioksidan berperan dalam menghancurkan semua radikal bebas yang dapat membuat sistem kekebalan tubuh menjadi lemah. 3. Mengonsumsi makan okra dengan teratur terbukti dapat mencegah gangguan fungsi ginjal. Hal tersebut ditunjukkan dalam sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2005 yang diterbitkan dalam Jilin Medical Journal. Dalam jurnal ini, ditemukan bahwa orang yang mengonsumsi lebih banyak okra secara rutin memiliki gejala gangguan fungsi ginjal yang lebih sedikit dibandingkan dengan yang tidak memakan okra. 4. Jika Anda seorang ibu hamil, maka cobalah untuk makan jenis sayuran ini, karena manfaat okra yang baik untuk kesehatan Anda dan janin. Okra mempunyai vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin C, seng, serta kalsium yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Tidak hanya itu, okra juga mengandung asam folat yang bermanfaat untuk menunjang perkembangan otak janin, mencegah kecacatan saat hamil, dan memperlancar BAB. Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih.